Pemirsa ratusan orang warga dari 12 desa di Kecamatan Mandiangin kembali menguruduk kantor bupati dan kantor DPRD Sarolangun. Mereka menagi janji bupati dan ketua DPRD untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan perusahaan PT Agro Nusa Alam Sejatera yang diduga menyerobot lahan milik warga. Dengan konvoy menggunakan kendaraan, ratusan masa mendatangi kantor bupati. Masa menagi janji bupati dan ketua dewan dalam menyelesaikan sengketa warga dengan perusahaan Agro Nusa Alam Sejatera. Koordinator lapangan Sukirman menyebutkan janji ketua DPRD Sarolangun Saihu adalah hoax. Warga mengklaim ketua DPRD Sarolangun Saihu telah menerima upeti dari perusahaan. Sukirman juga meminta pihak kepolisian menangkap Saihu karena dinilai telah menebarkan janji palsu kepada warga 12 desa di Kecamatan Mandiangin. Perjanjian ketua DPRD waktu tanggal 11, kata dia minta waktu 3 hari, paling lama 1 minggu, akan diselesaikannya permasalahan ini. Dia bantu dari masyarakat, katanya apabila perusahaan tidak sanggup mengeluarkan janji rupiah untuk masyarakat, dia akan keluarkan 2 surat untuk penjabutan izin PT AS. Apalagi katanya dia ditunggu maupun pimpin rapat, sampai saat ini kami tanya di mana kami bisa jumpa, tidak ada rimbanya lagi Pak Siu. Alat berat 3 hari pas dia ke Jambi sudah mulai kerja, sebalat perusahaan itu, kata dia tidak mulai kerja. Jadi saya sudah menganggap ketua DPRD sudah makan sogok dari PT AS. Bapak dengar sendiri itu rekamannya, itu janjinya dengan kami untuk menyelesaikan masalah. Tidak pantas ketua DPRD seperti itu. Dalam aksinya mereka mendirikan tenda dan tidak akan pulang 3x24 jam sebelum mendapat penjelasan dari pemerintah. Mereka menuntut 5 opsi yang harus dipenuhi oleh pemerintah, diantaranya membayarkan ganti rugi tanah tumbuh pohon karet yang telah digusur perusahaan sejak 6 tahun lalu, dengan luas 2.600 hektare. Kemudian mencabut izin operasional PT AAS. Masa juga menuntut pemerintah memberi izin warga berjihad dan menyatakan perang terhadap PT AAS. Jika pemerintah kabupaten lepas tangan, maka warga meminta 12 desa kejamatan mandi angin tersebut dihapuskan dari peta kabupaten Sarolangun. Selamat Riyadijek TV melaporkan.